Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan Enjoy Channel pada video kali ini teman-teman hari ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri yaitu Hari Raya yang kedua teman-teman karena Hari Raya Idul Fitri itu jatuh pada hari Ahad tanggal 24 Mei 2020 dan hari ini sudah tanggal 25 Mei 2020 nah pada kesempatan kali ini teman-teman saya sebagai admin in your channel mengucapkan minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin karena ketika saya menyampaikan mungkin banyak salah-salah kata dan menyinggung perasaan teman-teman saya sebagai pribadi mohon maaf lahir dan batin nah teman-teman di video kali ini ini kita akan membahas kembali terkait Habib Bahad bin Semit yang kemarin dalam beritanya beliau dipindahkan dari Gunung Sindur ke LP Batu Nusa Kambangan dan ini menimbulkan tanda tanya mengapa Habib Bahad bin Semit itu kok sampai dipindahkan ke Nusa Kambangan seberat apa sih dosa atau kesalan beliau ketika harus dipindahkan dari Gunung Sindur ke Nusa Kambangan ini menjadi pertanyaan publik dan juga menjadi kekhawatiran dari keluarga Habib Bahad bin Semit kenapa harus dipindah di Nusa Kambangan bukankah Nusa Kambangan itu lapas untuk para gembong narkoba, teroris, kemudian penjahat yang membahayakan negara ini banyak dibawa ke LP Nusa Kambangan nah sekarang bagaimana dengan Habib Bahad bin Semit seberapa fatal ini kesalan yang dilakukan oleh Habib Bahad bin Semit karena di masa lalu ini juga ada kasus yang sama jadi kasusnya ketika Basuki Cahapurnama itu difonis oleh Majelis Hakim dan harus ditahan di Cipinang kemudian dengan alasan keamanan maka dipindah di Mako Brimob nah sama halnya dengan Habib Bahad bin Semit Habib Bahad bin Semit itu dimasukkan di lapas Gunung Sindur karena dengan alasan keamanan maka dipindahlah ke Nusa Kambangan dan ini yang menjadi pertanyaan publik kenapa harus dipindahkan ke Nusa Kambangan Habib Bahad bin Semit nah berikut teman-teman kita akan putar video curhatan dari istri Habib Bahad bin Semit kronologinya beliau ditahan, dijemput di pondok pesantrennya kemudian dibawa ke Gunung Sindur kemudian dibawa ke LP Nusa Kambangan kita ada teman-teman videonya curhatan hati dari istri Habib Bahad bin Semit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya istri dan juga perwakilan daripada keluarga Habib Bahad bin Semit ingin menyampaikan kronologis kejadian penjemputan Habib Bahad Habib Bahad dijemput oleh tim dari kepolisian dan kementerian hukum dan HAM Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Pemasyarakatan pada hari Selasa Malam sekitar pukul 02.00 WIB dengan penjemputan yang sangat-sangat berlebihan menurut saya beliau dijemput oleh ratusan pasukan polisi bersenjatakan lengkap dengan mengendarai banyak mobil truck Habib Bahad saat itu jangankan untuk mengganti pakaiannya meminta izin untuk pamit kepada istri dan juga orang tuanya itu tidak diperbolehkan sama sekali oleh polisinya ini sudah sama seperti penculikan jenderal-jenderal yang ada di film-film kalau menurut saya karena sangat-sangat berlebihan apakah tidak cukup Habib dijemput dengan satu mobil saja apa harus dengan puluhan mobil dan ratusan polisi dengan bersenjatakan lengkap sampai seluruh area kondok pesantrian kami itu dikepung ya itu sudah saat-saat berlebihan Habib Bahad ini bukan seorang teroris Habib Bahad ini bukan seorang koruptor bukan seorang penjila bukan seorang bandar nakoba yang harus dijemput dengan cara-cara yang berlebihan seperti itu setelah itu hari Rabu pagi pukul 6 WIB hingga malam pukul 20 kami dari keluarga ditemani pengacara hanya ingin melihat sejenak kondisi Habib Bahad akan tetapi tidak diizinkan sama sekali oleh pihak lapasnya barulah pada sekitar pukul 20.30 WIB kami dapat bertemu sejenak dengan Habib Bahad Alhamdulillah Habib Bahad kondisinya sehat dan tidak ada yang perlu kami khawatirkan pada saat itu Habib Bahad juga sempat diperiksa kesehatannya dan diambil darahnya pengambilan darah ini sangat mengkhawatirkan pihak keluarga kami sangat-sangat khawatir karena memang kita tidak menyaksikan sama sekali pengambilan darah daripada Habib Bahad kami tidak ada di situ pada saat pengambilan darah daripada Habib Bahad sehingga kami khawatir dalam proses tersebut terjadi hal-hal sabotase terhadap proses pengambilan darah Habib Bahad dan dapat membahayakan kondisi daripada beliau kemudian hari Rabu pagi kami kaget kami kaget karena dapat berita dari media bahwa Habib Bahad telah dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan tepatnya di batu lapas batu dan lagi-lagi tidak ada pemberitahuan dari pihak lapasnya kepada kami keluarga dan pengacara hal ini sangat menyedihkan pihak keluarga pihak keluarga daripada Habib Bahad karena perlakuan terhadap Habib Bahad sangat berlebihan dan melampaui batas terhadap kasus yang ia hadapi Habib Bahad ditempatkan di lapas untuk teroris gembong, nakoba, koruptor dan para terapidana mati ini sangat memilukan dan tidak adil sangat-sangat tidak adil dan kami hingga saat ini meminta keadilan untuk Habib Bahad sesuai dengan hukuman yang harus ia memang jalani sebagaimana mestinya di lapas pondok rajak Kabupaten Bogor, Jawa Barat saya menyayangkan hukum yang ada di Indonesia sekarang hukum sudah tidak ada artinya lagi hukum sudah seenaknya kalian sudah memperlakukan hukum dengan seenak hati kalian kalian membawa Habib Bahad seenak hati kalian tanpa memberitahukan kami keluarganya ya kami keluarga tidak mengetahui sama sekali pengacara tidak mengetahui sama sekali ada apa ini gitu loh dan tadi kami baru terima surat dari lapas gunung sindur surat pemberitahuan bahwa Habib Bahad akan dipindahkan di lapas Nusa Tambangan Habib Bahad dipindahkan tanggal 19 tanggal 19 kemarin ya sedangkan surat pemberitahuan yang kalian kirim itu tanggal 20 kenapa di saat kenapa Habib Bahad sudah dibawa sudah dipindahkan baru surat itu datang ada apa ini kami hanya minta keadilan keadilan dan seadil-adilnya untuk itulah teman-teman curhatan yang disampaikan oleh istri Habib Bahad bin Smith ketika suaminya ini dipindahkan dari gunung sindur ke LP Nusa Kambangan sebagai manusia sebagai istrinya Habib Bahad tentu khawatir akan kondisi suaminya yang dipindahkan dari gunung sindur ke lapas Nusa Kambangan karena sebagaimana kita ketahui bahwa lapas Nusa Kambangan itu tempatnya para koruptor kemudian tempatnya gembong teroris kemudian narkoba penjat-penjat besar ini semua di lapas Nusa Kambangan nah sekarang bagaimana dengan Habib Bahad bin Smith apakah Habib Bahad itu termasuk gembong teroris apakah Habib Bahad itu koruptor apakah Habib Bahad itu penjahat kelas berat yang harus dimasukkan ke LP Nusa Kambangan ini kita sebagai masyarakat tentu mengapresiasi kemudian mengerti cuara hatan yang disampaikan oleh istri Habib Bahad bin Smith yang mengkhawatirkan suaminya yang berada di Nusa Kambangan jadi ini kekhawatiran yang disampaikan oleh istri dari Habib Bahad bin Smith namun teman-teman kemarin Habib Bahad bin Smith merilis pernyataan dan beberapa hal yang perlu disampaikan terkait kondisi Habib Bahad bin Smith seperti teman-teman yang kita lihat tadi di TV1 ini juga sudah disampaikan ketika Habib Bahad bin Smith itu berada di Nusa Kambangan ternyata teman-teman Habib Bahad bin Smith ini di Nusa Kambangan ini beliau menyatakan bahwa kondisinya ini baik-baik saja beliau dilayani oleh para petugas di LP Nusa Kambangan ini dengan cara baik dengan cara santun dengan begitu menghargai Habib Bahad bin Smith yang berada di LP Nusa Kambangan bahkan dalam pernyataan yang disampaikan oleh Habib Bahar Habib Bahar ini mengatakan bahwa petugas itu baik bahkan Habib Bahar ini ketika di bulan puasa ini beliau ditawari oleh petugas LP Nusa Kambangan apakah Habib Bahar nanti puasa atau tidak jadi begitu diperhatikan Habib Bahar bin Smith di Nusa Kambangan kalau beliau puasa maka akan disiapkan untuk sahur dan bukanya kemudian untuk masalah penyakit lambung yang dikhawatirkan oleh pihak keluarga ini menurut Habib Bahar bin Smith dalam sebuah pernyataannya beliau mengatakan tidak perlu khawatir dengan sakit lambung beliau karena di LP Nusa Kambangan ternyata ini petugas dari LP Nusa Kambangan itu selalu mentensi tekanan darah beliau kemudian juga dengan obat-obatan jadi obat-obatan untuk penyakit lambung beliau ini juga sudah disiapkan dan beliau juga mengatakan teman-teman kenapa penampilannya kita lihat teman-teman ini penampilannya ini rambutnya ini dicukur karena memang sesuai dengan SOP dari LP Nusa Kambangan ini setiap warga pinaan ini dipotong rambutnya dan menurut Habib Bahar bin Smith ini beliau tidak apa-apa dipotong rambutnya karena beliau menghargai SOP yang ada di Nusa Kambangan jadi tidak ada paksa-maksa di sana ini yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith intinya teman-teman Habib Bahar ini menyampaikan bahwa kondisinya ini dalam keadaan baik-baik saja petugas lapas ini juga memberikan pelayanan sesuai dengan standar SOP yang ada di LP Nusa Kambangan dengan cara-cara yang baik dan santun jadi antara warga pinaan dan petugas ini sama-sama saling menghargai dan menghormati tugas dan peran masing-masing sebagai warga pinaan tentu mengikuti aturan yang ada dan petugas lapas tentu akan memberikan SOP kemudian memberikan pelayanan standar yang ada di Nusa Kambangan itu teman-teman yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith jadi pihak keluarga ini tidak perlu khawatir dengan kondisi Habib Bahar bin Smith karena Habib Bahar bin Smith sudah menyampaikan bahwa beliau dalam kondisi baik-baik saja di LP Nusa Kambangan itu teman-teman yang disampaikan oleh Habib Bahar dan juga curhatan dari istri Habib Bahar bin Smith ketika suaminya harus dipindahkan ke LP Nusa Kambangan dan memang ini menjadi sebuah pertanyaan teman-teman kenapa harus sampai dipindahkan ke Nusa Kambangan seberat apa sih kesalahan yang dilakukan oleh Habib Bahar bin Smith harusnya menurut pemahaman kita ketika narapidana itu mendapat asimilasi mendapat kelonggaran dan dia bisa pulang ketika ada kesalahan tentunya harus dikembalikan ke LP semula yaitu di Pondoracek ini pemahaman kita sebagai masyarakat awam mengenai aturan hukum apakah hukum yang seperti ini untuk semuanya seperti itu jadi kalau melanggar asimilasi melanggar aturan setelah dikasih kelonggaran itu harus dibawa ke Nusa Kambangan karena banyak kita lihat warga binaan yang telah mendapatkan asimilasi seperti yang kemarin kita lihat ada warga binaan yang keluar dari LP kemudian melakukan aksi pencurian melakukan aksi pembegalan kemudian ditangkap lagi saya tidak mendengar bahwa mereka yang ditangkap itu dibawa ke Nusa Kambangan kita lihat beritanya di media juga banyak jadi kita tidak mendengar itu tetapi kenapa yang terjadi dengan Habibahar Ben Semit beliau harus dipindahkan ke Nusa Kambangan ini yang menjadi pertanyaan masyarakat dan tentunya menurut saya hal seperti ini tidak perlu sampai ke Nusa Kambangan sebaiknya Habibahar itu dikembalikan di lapas semula ini pemahaman saya terkait apa yang telah terjadi pada Habibahar Ben Semit dan bagaimana dengan pendapat teman-teman apakah layak Habibahar Ben Semit itu dipindahkan ke Nusa Kambangan itulah teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini terkait Habibahar Ben Semit dan sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk tetap like, subscribe, share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax